Hai coba kita lihat lagi logonya sekali lagi logo pertama Abiknek mantap ya ada gambar ini Hai gambar kepala sapi Hai elmakstil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channel abikom Hai kali ini kita review Hai pisau ofisial abikom coba kita lihat dulu loh penampakan dari sarungnya merah Hai mantap Hai wih merah sarungnya ini tampak depannya sama sarungnya sekarang kita tampak belakangnya Hai dengan coba kita dekatkan lagi ini dengan apa namanya ukiran-ukiran yang sangat mantap ya hai 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 langsung aja kita buka bilahnya bismillah Hai wah Hai nah seperti ini Hai bilahnya coba kita lihat dulu penampakan bilahnya hai 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 lancip Hai lancip menurun ya Hai seperti ini tampak belakangnya Hai tampak depannya Hai dengan handle ya atau pegangan yang merah Hai seperti ini penampakannya Hai sekarang kita lihat logonya Hai nah seperti ini logonya Hai disini ada tertulis abiknet ini pisau official abikom ya abiknet disini ada tertulis borneo Hai di sini ada tertulis Made in Indonesia Hai dan bilahnya terbuat dari Hai elmak steel ya nih elmak steel Hai handelnya dari Amboina Hai seperti ini Hai tampak dari bawah hai 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 kemudian tampak dari atas Hai pultangnya sebagiannya sampai disini pultangnya Hai muda ini dipin Hai dipin tiga Hai dipin tiga kuningan Hai mantap mantap pisau official abikom abiknet ya seperti ini Coba kita ukur panjang bilahnya hai 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 panjang bilahnya Ayo kita ukur dari sini ya Hai kalau ini ukurnya rata aja ini keren 6 melengkung kebawah Hai panjangnya 22 cm Hai 22 cm tapi kalau dia dari atas kayak gini Hai sama ya 22 cm Hai kemudian Hai ini agak lebar sedikit ya Hai ini yang Hai ini yang empat senti empat senti lebar bilahnya Hai sampai di tengah disini empat senti baru mengecil mengecil ke ujung Hai mantap ya melengkung ke bawah kayak gini Hai kemudian handelnya handelnya 13 cm Hai untuk lingkarnya Hai lingkarnya sekitar 10 Hai 10 cm Hai kemudian dengan ketebalan Hai sekitar 2,2 Hai Hai 2,3 ketebalannya 2,3 cm Hai sekarang kita coba ukur Hai ketebalannya Hai ketebalan di pangkal sekitar 33 mili Hai sekitar 3 mili tadi ketebalannya Hai sekitar 2,3 Hai 2,3 cm ya ketebalan dari pegangannya ya Hai sekarang kita coba timbang beratnya Hai kita timbang beratnya sekitar Hai 209 218 gram Hai 218 gram Hai jadi ini pisaunya ya sangat cocok sekali untuk yang Hai model tarik ya Hai model tarik yang ada misalnya sembelih di tanah ya atau di asfal ini kan ada melengkung seperti ini Hai jadi kalau masuk ke leher sapi itu kan Hai jadi dia melengkung seperti ini Hai jadi lebih aman lah apa lebih aman Hai lebih aman ujung bilahnya karena dia disini melengkung ya Hai jadi nggak nyangkut ke asfal kayak gini Hai atau ke tanahnya ya Hai karena melengkung ke bawah lanjut ke bawah ya Hai seperti ini Hai Hai seperti ini Hai bahan elmak steel Hai 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 sekarang kita coba Hai tes ketajamannya Hai 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 tajamannya masih standart ya Hai 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 mungkin nanti kita coba buatkan video cara mengasah ini ya Hai bukan cara mengasah ya kita coba ngasah ini apakah keras atau gimana Hai Oh apa namanya biasa bahan elmak ini 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 harci HRC nya kekerasan sekitar 57-59 kekerasan dari ini ya sepuhnya Hai sepuhnya dari pabrik ya pabrikan sepuhnya Hai seperti ini sarungnya kita lihat lagi Hai sarungnya banyak ya ukuran-ukuran dari sarungnya ini ini sistemnya sistem kencing jadi seperti ini ya sistem kancing di belakangnya juga ada juga diukir ya diukir diukir Hai terus ini untuk di sabuk ya atau ikat tinggal masuk ke sini ya Hai warnanya merah membarah Hai merah maron warna Hai sarungnya sangat cocok ya dengan ini ya dengan Amboina ini Amboina juga cakep banget ya ini handelnya atau pegangannya ini terbuat dari bur Amboina ya bisa terlihat disini kan apa namanya serat-seratnya serat-serat kayunya ini dilapisi ya dilapisi resin jadi lebih awet kayunya misalnya ada kotor-kotor jadi lebih mudah dicuci meskipun resin ini tetap kesat ya jadi disampai disini dirasinnya ya jadi air nggak masuk ke sini ya kalau kita cuci itu sampai ke dalam sampai keluar sini sampai ke sini dirasinnya jadi nggak masuk air coba kita lihat lagi logonya sekali lagi logo pertama a big knife mantap ya ada gambar ini gambar kepala sapi L Max Steel jadi ada logo kepala sapi karena ini khusus untuk sembelis sapi ya atau kambing oke demikian kita review piso official abic abic knife abic.com ya dengan nama abic knife terima kasih telah menonton jangan lupa di like subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati